oke guys kita ketemu lagi ya guys ya jadi user kita kali ini adalah realme c2 realme c2 guys ini kasusnya mau ganti LCD tapi minta LCD yang belanai dan tanpa oca kebetulan temen kita ada yang berkomentar itu coba triknya trik atau tipsnya pasang LCD yang tanpa oca oke ini kebetulan kita ada kita mau pasang ini aja guys ya kita masih banyak aset guys ini masih bagus-bagus semua ini udah IGKW sama ya guys oke kita mau pasang itu guys ya ini memang udah kesepakatan user juga kebetulan ada user yang mau ganti LCD LCD only tapi non-oca jadi harganya lebih murah intinya kita itu usahanya daerah desa perdesaan guys ya usaha daerah perdesaan itu harus banyak opsi orang desa itu biasanya milih yang agak murah-murah gitu guys ini udah kita siapin juga LCD yang udah belahan kayak gini kadang-kadang LCD kalau LCD punya orang itu masih normal itu bisa lebih murah lagi tapi ini punya orangnya itu LCD nya udah kayak gini jadi nggak jadi LCD nya tetap dari kita ini pertama kita bersihin pakai alkohol guys ini kalau udah bersih nggak perlu bersih ini tapi karena kelihatan kurang bersih jadi kita bersihin dulu pakai alkohol kalau pakai thinner nanti dia kayak ada tompelan minyak di tengahnya guys saran saya jangan pakai thinner pakai thinner nggak apa-apa sih tapi dibilas pakai alkohol guys ya biasanya kan kalau alkohol ini problemnya untuk membersihin agak susah tapi nanti kalau udah bersih dia bener-bener bersih gitu guys nah solusinya itu kalau thinner kalau thinner itu untuk bersihin itu lebih mudah tapi nanti dia masih ada kayak cairan minyak di tengahnya guys jadi nanti bisa kayak barang nempel gitu kalau misalnya dipasang tanpa ocah ya jadi kalau tanpa ocah ini paling rekomen itu aku membersihnya pakai alkohol guys nah ini kalau dirasa belum bersih lanjut gosok-gosok lagi gini guys sudah bersih guys daerah sini agak ada ini kasih thinner guys ini agak susah daerah sini guys kalau pakai thinner lebih mudah bersihnya tapi nanti kayak ada minyaknya gitu ya setengah-tengah guys oke oke kalau dirasa udah cukup bersih kita sisihkan sambil nunggu ini alkoholnya kering guys ya kita sisihkan dulu sambil nunggu itu kita buka HPnya guys ini posisi HP masih nyala ya tuh ini kita bisa mati guys kita buka botnya guys sebelum dilepas semuanya guys ya ini kita pastikan dulu lcd-nya aman guys jadi kita tes dulu lcd-nya guys oke aman ya gambar aman kita siapkan untuk touchscreennya guys nah untuk touchscreen sendiri ini ada dua tipe guys ya ini yang ada ocahnya jadi langsung ada ocahnya ini yang tanpa ocah guys jadi kalau ada ocah ini kita memerlukan bubble remover guys ya kita memerlukan bubble remover kalau ini kita nggak perlu kita tinggal bersihin aja tinggal pasang nah ini guys kurang lebih kayak gini ya kita siapkan gambar aman halus tanpa kendala ini kita bisa lanjut matiin guys cabut tapi jatap put Terima kasih telah menonton Oke guys, sudah selesai pembersihannya Di kamera kita bersihkan sekalian ya Soalnya walaupun ini sepele cuma masalah kamera Biasanya user itu senang banget kalau Kita perfectionist guys Jangan sampai hilang tutup mic Oke, kita lanjut ke LCC-nya lagi guys Ini kita ambil dulu Biasanya kalau saya tidak pernah dites Langsung kayak gini aja Kemudian ngetesnya kita harus nyoder soalnya Ini biasanya kalau masih baru itu ada yang kayak ada soketnya kesini guys Ini gunting aja Di gunting ini ya Ini gunting kesini Dan disini kayak ada lebihannya gitu guys Ini gunting, ini udah saya gunting disini Oke, kita pasang Pakai solder, oh solder kok aduh banget Sekarang guys Sekarang guys Oke, kita tes aman Kita bisa lanjut pasang Kalau udah dipastikan aman Seperti ini Pasang lem maksudnya Pertama, ini yang paling penting untuk pemasangan lemnya ini ya Itu harus bener-bener bersih guys Yang di frame ini Lem-lem yang di frame ini harus bener-bener bersih Jadi kalau nggak bersih ya Nanti kayak ada yang mengancel guys Ini kita daerah sini nggak bisa bersihin total Karena frame-nya udah kayak gini Semakin darurat Ini agak gimana gitu lah Ini biar nggak lupa Ini kita pasang dulu Kita kasih lem dulu guys Untuk penutup mic-nya gitu guys ya Nah, kita kasih lem disini Kita kasih lem disini Oke Nah, kita pasang kayak gini Kemudian kita kasih lemnya disini ya Daerah bawah ini agak penuh Nggak apa-apa Untuk daerah samping Wajarnya aja Jangan banyak-banyak guys Kalau terlalu banyak nanti dia luber ke LCD Kalau terlalu sedikit dia kurang lengket Jadi ini harus bener-bener pas ya Ini kayak gini Oke, awas kamera Kena lem, sensor Sensor jangan sampai kena lem guys Pasang Pasang Oke Udah guys ya Kalau udah kayak gitu Kita lanjut Ini tutup dulu Ratain dulu guys Ini harus diratain dulu Kalau nggak diratain dulu Nanti jelat-jelat guys Terutama yang samping-samping ini ya Ini diratain pakai ini Kalau nggak rata itu kayak Kalau nggak rata itu kayak Kita ratain kayak gini Jangan sampai dia masuk ke LCD Nanti guys ya Nah Kalau udah Kita lanjut Pasang guys LCD nih Dari bawah Atas Nah Ini guys ya Kalau udah gini Kita lanjut Karatin Biasanya kita karatin Pakai karat yang Ukurannya kecil kayak gini Kalau saya guys ya Soalnya kalau yang Lebih besar itu kayak Dia terlalu Menjengkuk gitu guys Ini harus Super presisi Ini kita pasang dulu guys Untuk memastikan Sekali lagi Sebelum lemnya kering Kalau lemnya kering Nanti susah kita Mau bersihin Mau Bungkarnya lagi Kita tunggu dulu Oke Masih oke Kita lanjut Matikan Pasang segalanya Kita pasang Karat dulu sebelah sini guys Bungkarnya pertama tadi dikaretin biar agak presisi kemudian kita pasang ini udah lumayan presisi dia guys kita pasang baut-bautnya kemudian ini tinggal pasang backdoor kasih karet ini kalau saya guys ya jadi nanti kalau udah kering udah aman enggak perlu pasang-pasang lagi dan yang paling penting itu enggak kemana-mana guys kayak tombol kayak apanya itu enggak enggak ke enggak bakal ke presisi bawah kayak gitu oke samping oke atas oke samping sebelah sini juga oke nah ini kita tinggal tunggu beberapa saat nanti kalau udah kering kita lanjutin lagi guys ya oke guys setelah ditunggu beberapa saat ini sepertinya udah kering guys ya jadi hasilnya seperti ini kita nyalakan lagi guys nah ini tanpa ocah guys ya lemnya anti-gelebrate yang penting jangan terlalu kebanyakan kemudian tengahnya juga enggak ada yang nembar guys untuk presisi juga aman tuh tuh presisi oke nah ini lebih hemat guys untuk menggantikan LCD yang tanpa ocah seperti ini lebih hematnya nah oke lem kadang jreblate aman sentosa terkendali jadi mungkin hanya itu dulu guys ya video kita kali ini mudah-mudahan videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye thank you semuanya thank you thank you thank you thank you selamat menikmati med